Wali Kota Jambi Sarifasa memimpin langsung penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah ruko yang berada di sekitar Pasar Jambi. Penyemprotan tersebut dilakukan secara massal sebagai langkah penanganan pencegahan dan penyebaran COVID-19 di Kota Jambi. Penyemprotan disinfektan dimulai dari ruko depan Mall WTC Batanghari menuju kantor jambi. Penyemprotan disinfektan di sejumlah ruko gang kecil sekitar bangunan eks istana anak-anak, bangunan ruko teksil, emas, perlengkapan rumah tangga, dan busana, hingga berakhir di sekitar Masjid Magasari. Usai penyemprotan disinfektan kepada awak media, Wali Kota Syarifasa menuturkan penyemprotan komplek ruko pasar ini menurunkan lima mobil dengan puluhan petugas. Diakui saat penyemprotan yang berlangsung pada siang hari mengalami kendala karena ramainya orang-orang yang ada di toko. Untuk itu penyemprotan disinfektan dilanjutkan pada malam hari dan cairan disinfektan harus menyeluruh disemprotkan di seluruh objek yang kerap disentuh oleh orang. Pagi ini kami memulai penyemprotan menggunakan kendaraan, yaitu mobil Damgar dan juga mobil Water Cannon dari Satprimob, Polda Jambi. Pada pun kekuatan hari ini ada lima mobil yang kami keluarkan dan insya Allah nanti akan dilanjutkan malam nanti untuk penyemprotan kembali ke objek-objek yang memang masyarakat sangat ramai berkunjung. Karena kenapa? Karena malam itu lebih mudah, lebih gampang karena masyarakat juga tidak ada di sana. Tetapi kalau siang kami menemui kendala karena banyaknya masyarakat dan parkir mobil. Ita Rizky, Jek TV melaporkan.